Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Betani Fresnointing. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Sejarah yang dikasih oleh Tuhan. Prosper people say, Fresnointing people. I grow, I grow, and I glorify. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Ya siap Tuhan biasa katakan haleluya. Selamat datang di Gereja Betani Fresnointing. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Semua siap memuji penyebab Tuhan. Yang siap sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara. Di Jalan kekudusanmu Bahwa ku datang dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu Oh Tuhan di taman kudusmu sekarang. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kekudusanmu membuatku tak mampu bermaling darimu. Ajainkah kuasamu, bukaku pribadimu membuatku menginginkan Allah. Terima kasih. 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 Yang membantasinya Saudaraku Perjanjian lama Allah gak bisa dihampiri Hanya imam besar itu pun setahun sekali Sementara dalam perjanjian baru Hukum tidak ditulis di atas dua loh batu Tapi hukum ditulis di hati kita Loh hati kita Dan bukan dengan jari Tuhan Tapi dengan darah Tuhan Tepat tangan buat Tuhan Yesus Amen Nah berikutnya Dalam perjanjian lama Kita gak bisa menghampiri Allah Di baiknya Tapi dalam dengan perjanjian yang baru Dengan perjanjian yang baru Dengarkan baik-baik Bukan saja kita bisa menghampiri Tapi tubuh saudara Tubuh saudara dijadikan baik kediamannya Anda nanggap? Eh dengar baik-baik Ini baik kediaman Allah Dulu Kalau kita ini di perjanjian lama Kita gak bisa menghampiri Baik kediaman Allah Tapi dalam perjanjian baru justru Tubuh kita inilah Hidup kita inilah Dijadikan baik Dimana roh kudus ada di dalam dirimu Katakan amin Dan beri tepuk tangan Paling meriah Amin Saudaraku perjanjian yang lama Sudah usang Ibrani 13 ayat 8 berkata Demikian Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru Ia menyatakan yang pertama Saudaraku Ini Yesus sedang berkata-kata tentang perjanjian baru Ia menyatakan yang pertama Sebagai perjanjian yang telah menjadi tua Dan apa yang telah menjadi tua dan usang Telah dekat kepada kemusnahannya Begitu perjanjian baru terjadi Yaitu salib yang memisahkan Perjanjian lama dibatalkan Saudaraku Saudara dan saya hidup dalam perjanjian baru Karena anda dan saya menerima Yesus Perjanjian lama turun di gunung sine Perjanjian baru turun di gunung sion Perjanjian lama turun di gunung sine Dan terjadi setelah itu turun Ada 3.000 orang yang mati Karena ketidaktaatan Tapi dalam perjanjian baru yang diturun di gunung sion Roh kudus turun 3.000 orang terima Yesus Mengalami kehidupan yang baru Itu perbedaannya Hukum yang ditulis di loh Loh batu mematikan Tapi hukum yang ditulis di loh hati Menghidupkan Pertanyaannya saudara tinggal di mana Kita tinggal disini Karena kita percaya Yesus Kita hidup di dalam perjanjian yang baru Dalam perjanjian lama Cara doa menggedor pintu surga Seperti perumpamaan dalam Lukas 18 Yaitu janda dengan hakim yang lalim Harus gedor Gedor Tapi kalau anda lihat ayat terakhir dari perikop ini Di berkata gini Bapamu yang di surga Tidak akan mengulur-ngulur waktu Artinya apa? Saudara dan saya Tidak perlu lagi Menggedor pintu surga Cara doa perjanjian baru Anda cukup meminta Mana? Meminta dan kamu akan Menerima Dan doa pun tidak perlu Bertele-tele Saudara Saya berasal dari gereja yang dulu Kalau doa itu panjang Lebar Bertele-tele Saudaraku Yesus berkata Ya Saudaraku dalam ayat Matius Tidak usah dibuka Berkata gini Jangan menyangka bahwa Karena banyaknya kata-katamu Doamu dijawab Kalau Parameternya banyak kata-kata Ini Kabar baik Bagi Bapak Ibu yang tergolong cerewet Karena apa? Banyaknya kata-katakan dia Ternyata bukan itu Nah Cara doa perjanjian baru Kamu minta dengan iman Kamu menerima Saudaraku Walaupun kita belum Secara fisik kita belum menerima Yesus berkata Kalau kamu meminta Percayalah Kamu telah menerimanya Maka Hal itu akan diberikan Kepadamu Berarti imani Percaya kamu sudah menerimanya Itu akan diberikan kepadamu Yang setuju tepuk tangan Bagi Tuhan Terus Perjanjian lama doa Berdoanya gini Sekiranya ini kehendak Tuhan Ini yang membuat banyak pengusaha Bisnismen Saudaraku terjerumus dalam utang Karena ini doanya Itu apa? Sering saya mendengar Bisnismen pengusaha Berdoa gini Tuhan Aku mau ngajukan kredit bank Ini jaminannya Rukoku Rumahku Pabrikku Kalau ini Gendak Tuhan Lancarkan ya Tuhan Dan lancar Dan dia nyangka Itu gendak Tuhan Saudaraku Bagaimana kita bisa Berdoa dengan iman Kalau kita gak tahu Itu gendak Tuhan Jadi bukan berarti Saya melarang Anda Menjaminkan Pertanyaannya Saat kamu berdoa Apakah kamu tahu Yang kamu doakan Sesuai Gendak Tuhan Atau tidak Kalau Anda berkata Sekiranya ini gendak Tuhan Artinya Kamu belum tahu Itu gendak Tuhan Atau bukan Doa yang seperti ini Doa perjanjian lama Saudaraku Ya itu apa? Ya Sekiranya Jika ini gendakmu Jika ini gendakmu Baru jika Betul? Ya atau iya? Nah ini dia Oke Saudaraku Sementara doa perjanjian baru Doa sesuai gendak Tuhan Makanya Saudaraku berdoa Sesuai gendak Tuhan Ada anak-anak muda Yang berdoa Tuhan Kalau gendakmu Aku akan dapat jodoh Ya gak akan dapat Kamu harus tahu Bahwa tidak baik Laki-laki seorang diri Berarti Kecuali Anda dipanggil Untuk menjadi biara Atau biarawati Artinya Anda mesti tahu Ya Ini gendak Tuhan Saya akan menikah Dan Tuhan sudah sediakan jodoh Sudah beres Maka Tuhan akan jawab Doa saudara Ini doa yang efektif Next saudaraku Dalam doa perjanjian lama Orang-orang memohon berkat Sering gak kita ngomong Tuhan Tolong berkati aku Kita buka toko kita Kita buka bisnis kita Kita mulai bekerja Kita minta Tuhan Tolong berkati aku Kalau cara Anda berdoa Seperti itu Anda sedang berdoa Di bawah Perjanjian Yang sudah Dibatalkan Anda dan saya ingat Jangan pakai lagi Perjanjian yang lama Sebab Anda dan saya Hidup dalam perjanjian yang baru Yang memisahkan perjanjian lama Dan baru bukan Malayaki dan Matius Saya tidak bicara soal kitab Saya bicara soal perjanjian Perjanjian lama Allah perjanji Perjanjian baru sudah digenapi Artinya Saudaraku Perjanjian lama Berdoa dengan harapan Pada karya Yesus Yang belum dilihat Tapi Doa perjanjian baru Kita beriman Kepada apa yang sudah Yesus lakukan Di kayu salib Buat kita It finish Dosamu Penyakitmu Kesalahanmu Kelemahanmu Pelanggaranmu Sudah selesai Iman kita Iman melihat ke belakang Pada apa Yang sudah Yesus buat Buat kita Mengerti? Bagian saudara Oh aku percaya Yesus sudah menyelesaikan Kemiskinanku Yesus sudah menyelesaikan Kelemahanku Yesus sudah menyelesaikan Sakit penyakitku Itu Iman Perjanjian yang baru Berikutnya Sementara doa perjanjian baru Adalah doa bersyukur Tuhan telah memberkati aku Tuhan telah mengampuni aku Tuhan telah menyembuhkan aku Jadi gak lagi mohon Tuhan berkati aku Enggak Kamu doanya gini Bersyukur atau deklarasi Terima kasih Tuhan Engkau memberkati pekerjaanku Terima kasih Tuhan Engkau membawa aku terus naik Dan tidak turun Terima kasih Tuhan Itu doa pengucapan syukur Doa deklarasi Bukan lagi memohon Anda minta sesuatu Yang sudah Anda punya Anda minta Kalau doa perjanjian lama Kan memohon Lah kita sudah diberi Sudah diberikan kepadamu Masa kamu minta Apa yang sudah diberikan kepadamu Malekat bingung Sudah dikasih Kok masih minta Nah itu dia Sudah kau punyai Amin Nah Saudaraku ingat Budaya diem Inilah yang membuat saudara Enggak ngalami Breakthrough Karena saya akan Kotbar Seri setelah ini adalah Seri Bukan diem Bukan cicing Itu yang buat Anda Enggak breakthrough Amin Kalau Anda ngomong Amin Yes Jangan cicing Diam Sepertinya Tuhan Jauh gak tersentuk Tuhan ada dalam dirimu Sekarang bro Sis Tepuk tangan dong Paling meriah buat Tuhan Oke Nah Doa dalam perjanjian lama Doa bicara kepada Tuhan Tentang gunung kita Saya menggembalakan gereja Sudah lebih dari 20 tahun 17 tahun di Bandung Berapa tahun di Indramayu Berapa tahun di Cirebon Sebelumnya Saudaraku Saya juga menggembalakan gereja Kecil di Cimahi Waktu masih bujangan Lebih dari 20 tahun Saya sering ketemu dengan Orang ribuan orang Dan orang yang konseling ke saya Tentang masalahnya Selalu Mereka bercerita Tentang gunung yang besar Kepada Tuhan Dan kepada saya Sebagai konselornya Itu doa perjanjian lama Makanya gunung itu Dicirtakan terus menerus Semakin dicirtakan Semakin besar Sama seperti Goliat Yang hari-hari diberitakan Makin besarlah si Goliat itu Makin menjadi raksasa Tetapi doa perjanjian baru Bukan bicara kepada Tuhan Tentang gunung Tapi kita bicara pada gunung Tentang Tuhan yang kita punya Tuh ya Budayanya masih Itu budaya Kenapa gak ngalami breakthrough Terserah saudara Anda mau ngalami breakthrough Ayo ubah budaya perjanjian yang baru Katakan haleluya Amen Oke Doa bicara kepada gunung Nanti hari kemis Saya akan bagikan Doa perjanjian baru Bagian yang kedua Bagian yang terakhir Ini dia Doa bicara kepada gunung Tentang Yesus yang kita punya Dan kita bicara pada gunung Untuk dia beranjak Tercampak ke dalam laut Itu doa yang powerful Doa cara perjanjian baru Engkau akan mengalami Hal-hal yang dasyat Tepuk tangan paling meriah Terakhir Tentang doa Saya bagikan Serenungkanlah Apa yang selama ini Kamu lakukan Anda berpikir Anda sedang berdoa Padahal Anda sedang mengeluh Dan bersungut-sungut Kepada Tuhan Renungkan Ini banyak orang Kristen Bukan lagi berdoa Lagi meneluh Tuhan Engkau tahu Tuhan Masalahku begini Itu doa orang perjanjian lama Doa perjanjian baru Ngomong sama masalahmu Hei masalah Lu tahu gak Gue punya Yesus Dalam diriku yang hebat Hei masalah Kamu tahu gak Sekarang aku perintahkan kamu Tercampak ke dalam laut Itu Itu juga katakan Amen Tepuk tangannya lebih meriah Wow Oke Kita buka Saudaraku Langsung judul Kurbah hari ini 15 menit selesai Sebab ibadah kita Hanya 1 jam 15 Imani Deklarasikan alami Dari dulu memang BFA Imani Perkatakan Sekarang deklarasi Sama Tapi lebih mantap Saudaraku yang dikasih Tuhan Ini judul hari ini Kenapa Banyak orang Kristen Gak kehilangan iman Tapi kehilangan perkataannya Kehilangan deklarasinya Itu dia Halo Yes Kita lihat Saudara Aku berdoa Filemon 1.8.6 Versi F.A.Y.H. Firman Allah Yang hidup Aku berdoa Agar sementara Kamu bersaksi Tentang imanmu Jadi iman Yang kita punya Perhatikan saya Mesti disaksikan Mesti diberitakan Mesti dideklarasikan Halo Makanya kenapa Anda gak alami berikutnya Karena Anda diem Anda Anda kurang bersaksi Anda kurang berkata-kata Anda kurang memperkatakan Imanmu Filemon 1.8.6 Anda lihat Aku berdoa Agar sementara Kamu Bersaksi Tentang Imanmu Baca sama-sama Imanmu itu Akan menguasai Kehidupan Orang lain Karena di dalam Engkau Lihat baik-baik Ingat Pertama Kamu punya iman Ingat Godbaseh minggu lalu Dan benih itu Adalah Firman Lukas 8 Ayat 11 Benih itu adalah Firman Dan ayat 18 Kepada yang Mempunyai Benih Firman Kepadanya akan Ditambah-tambahkan Sehingga dia Berkelimpahan Tapi kepada yang Tidak punya Benih Firman Kepadanya akan Diambil Bahkan apa yang Dianggap miliknya Nah saudara Dan saya punya Benih namanya apa Kurang keras Apa Dari firman Itulah menjadi Iman Timbul Nah Iman dari firman Itu yang harus Kamu beritakan Kamu saksikan Kamu deklarasikan Sementara Kamu menyaksikan Kamu memberitakan Aku berdoa Imanmu itu Akan mempengaruhi Akan menguasai Kehidupan suamimu Istrimu Orang tuamu Anak-anakmu Teman kerjamu Tetangga kiri kananmu Mereka akan Dikuasai oleh Firman Iman Amin Termasuk Menguasai apa Keadaan Yesus kan berkata Berkatalah pada gunung Artinya apa Beritakan Waktu ada badai Yesus gak nyuruh Berdoa Kepada Tuhan Supaya badai berhenti Tapi Yesus berkata Berkatalah pada badai Untuk berhenti Karena Yesus Sudah ada dalam dirimu Katakan yes Nah Kemudian Nah saudara ku lihat Karena di dalam engkau Di dalam engkau Angkat tangannya Di dalam engkau Mereka 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 Melihat Baca sama-sama Kebaikan Yang berlimpah-limpah Yang datang dari Wow Berarti apa saudara Ini 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 Apa namanya Kronologisnya Kamu punya iman Karena kamu denger firman Itulah benih yang kamu punya Terus kemudian Kamu saksikan Waktu kamu saksikan Kamu beritakan Apa yang kamu saksikan Apa yang kamu beritakan Itu Mempengaruhi keadaan Menguasai keadaan Menguasai badai Menguasai krisis Menguasai pandemi Menguasai apapun Nah Waktu anda terus beritakan Perhatikan baik-baik Mereka orang-orang Di luar Ayahmu Ibumu Suamimu Istrimu Anakmu Orang tuamu Tetanggamu Teman kerjamu Mereka melihat Kebaikan Terima Buka Tunggu tangan Yang berlimpah Limpah 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 Yang datang dari siapa Anda mau menerima Kebaikan yang berlimpah Limpah Berapa banyak yang mau Kita tahu apa caranya Saksikan Katakan dengan saya Apa Ah Yang kita Sekarang Yang banyak orang Kristen ada Mereka gak kehilangan iman Tapi kurangnya Kesaksian Padahal Iblis Dengan segal Kalau saya ngomong iblis Termasuk di dalamnya sakit penyakit Krisis Kemiskinan Kegagalan Itu kalahnya dengan apa Darah Anak domba Dan Kegagalan Kegagalan sama-sama Kesaksian kita Tengok tangan Tengok tangan Pering meriah Kamu gak pernah menyaksikan Gimana iblis mau kalah Dia udah kalah Dengan darah anak domba Dia sudah kalah Tapi kesaksian kita Gak pernah kita beritakan Jadi saudaraku Kita terintimidasi Kita Kita Mendengar asumsi yang lain Tapi lihat Waktu anda mulai menyaksikan Menyaksikan Memberitakan Iman saudara Di hidupmu Di bisnismu Di keluargamu Kepada orang lain Ingat baik-baik Maka apa yang terjadi Imanmu tadi Menguasai Keadaan Menguasai Situasi Menguasai Atau mempengaruhi Suami Istri Anak-anak Ini namanya Suami bijak Istri bijak Memuasai Dengan iman Bukan menguasai Dengan Diktator Bukan menguasai Dengan apa Mendominasi Saudaraku No Siapa yang mau Mengalami kelimpahan Lihat ya Berlimpah-limpah Kebaikan Wow Kebaikan Tuhan aja Udah dasar Apalagi di Berlimpah Limpah 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 Oke Nah Langsung masuk Saudaraku Saya kasih sebelas Sebenarnya ada lapan belas Cukup sebelas dulu Saudara Ya Ini dia Saya kasih sebelas Firman iman Ini benih Firman iman Taruh di hatimu Oh Lihat saya Taruh di hatimu Dan Apa yang harus kamu lakukan Beritakan Saksikan Deklarasikan Baca sama-sama One Two Three Eh Deklarasi itu gak ada Deklarasi Aku ciptaan baru Nah Deklarasi itu Angkat tangan Aku ciptaan baru Dan tidak punya Riwayat Nah Taukah anda Waktu anda ngomong Begitu Ini Bukan hanya sekali Sambil anda Nyetir Sambil anda Mau ke kantor Daripada ngelamun Yang gak bener Aku ciptaan baru Yang tidak punya Riwayat Masa lalu Begitu Kalau iblis nanya Mana ayatnya Tunjukkan ayatnya Iblis berkata Ada tertulis Kamu ngomong Ada tertulis Ini dia Jangan nanti Iblis mana Mana ayatnya Ntar saya tanya pendeta saya dulu Jangan begitu Maka saya kasih ini Supaya anda Nanti saya share Anda gak perlu nyata Ya Nomor dua Baca Dengan deklarasi One Two Three Anda keturunan ilahi Halo Anda lahir Bukan dari Benih yang Fana Eh Bapak Ibu Kelahiranmu Pertama dari Keluarga Sima Tupang Situmeang Tanlim Apapun Itu udah gak ada lagi Sekarang anda Dan saya terima Yesus Anda lahir Dari Benih Firman Anda sama Dengan Yesus Yang lahir Dari Benih Firman Saudara Halo Anda sudah Baca itu Tapi kamu Kurang deklarasi Deklarasikan Aku lahir Dari Benih Firman Tuhan Aku keturunan ilahi Ayatnya Ayo Tuh Ini dia Oleh Firman Allah Yang hidup Dan yang kekal Kalau Kalau anda Gak deklarasi Ini Surah Aku ingat Baik-baik Waktu anda Deklarasi Ini Ini Menguasai Keadaanmu Menguasai Hidupmu Lahir Dari Benih Firman No more Sickness No more Weakness No more Poverty Gak rentan Dengan penyakit Gak rentan Dengan masalah Yes Gak rentan Dengan kegagalan Maka budaya Diem saja Itu salah Saudara Haleluya Deklarasi Jangan rame Kalau curhat Sama Tuhan Cerita tentang gunung Itu gak Alkitab Ini yang Alkitab Terus Saudara Number Three Baca Anda Orang Yang Terpilih Gak bersyukur Dari 6 Milyar Manusia Kamu Dipilih Siapa Yang bersyukur Haleluya Amen Bersyukur Anda Dikasihi Wow Siapa Yang Tahu Anda Dikasihi Tahu gak Saudaku Daud itu Artinya Dikasihi Kalau Anda Tahu Saya orang Dikasihi Daud Ngerti Waktu Melawan Goliat Dia tahu Dia gak Gak akan Mati Karena Goliat Karena Dia Dikasihi Sama Saudaku Ayo Dengar Baik-baik Anda Dikasihi Anda Gak akan Mati Karena Covid-19 Bisnis Anda Gak akan Mati Karena Covid-19 Pandemi Ini Saudaraku Gak akan Mempengaruhi Hidupmu Kamu Amin Nomor 4 Nomor 4 Baca sama-sama Perjanjian lama Tuhan Tolong berkati aku Perjanjian baru Efesos 1 E3 Ayatnya ada Baca tuh Saudaraku Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Yang dalam Kristus Akan Akan Bukan akan Tapi apa Telah Katakan Angkat tangan I am blessed Saya orang yang diberkati Bilang kiri kanan Saya orang yang diberkati Wow Sampai desod Haleluya Terus Saudaraku Nomor berapa Lima Baca sama-sama Wow Anda tahu Kasih Kasih Lihat ayatnya Satu Yonohi Sepatih Sepuluh Inilah Kasih itu Bukan kita Yang mengasihi Allah Tapi Allah Yang telah Mengasihi kita Dan yang telah Mengutus anaknya Sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saat anda Berdosa Dia udah Mengasihi Saudara Terlebih Anda sekarang Udah Dikuduskan Dari dosa Menjadi Anaknya Bagaimana Dia gak akan Mengasihi Saudara Lebih lagi Oke Kita lihat Sebelumnya Saudaraku Anda Orang dikasihi Dan Kasih Tuhan Buat Saudara Tanpa Batas Kasih Anak Pada Orang Tua Ada Batasnya Kasih Orang tua Kepada Anak Sepanjang Jalan Kata Orang Jawa Betul Tapi ada Batasnya Kalau orang Tuanya Udah Mati Udah Gak Bisa Mengasihi Lagi Batasnya Sampai Kematian Kasih Suami Istri Ada Syarat Lu Lu Cantik Lu Gua Ganteng I Love You Lu Cantik Tapi Apa Gua Cantik Tapi Lu Gak Ganteng Asal Lu Punya Duit Gua Mau Kan Begitu Udah Lu Jeleng Gak Punya Duit No Ya Kan Gitu Ada Syarat Tapi Yesus Mengasihi Anda Satu Sepan Sepan Sepuluh Tanpa Batas Tanpa Syarat Dan Tidak Ada Akhirnya Katakan Amin Deklarasikan Ini Saudara Haleluya Nomor Enam Krisis Pandemi Ini Tidak Bisa Memisahkan Engkau Kalau Engkau Deklarasikan Ini Itu Covid Tidak Masuk Ke Kamu Karena Kamu Diselubungi Dengan Kasih Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Saya Dari Kasih Yesus Angkat Tangan Tidak Ada Yang Dapat Memisahkan Saya Dari Kasih Yesus Amin Baca Ayatnya Lihat 38 39 Roma Roma 8 E 38 Sebab Aku Yakin Baik Maut Baik Hidup Baik Kematian Baik Malaikat Baik Pemerintah Sekarang Baik Yang Ada Sekarang Maupun Pemerintah Yang Akan Datang Order Lama Order Baru Order Reformasi Resim Apapun Next Saudaraku Atau Kuasa Kuasa Baik Yang Di Atas Maupun Yang Di Bawah Atau Suatu Mahluk Lain Itu Termasuk Virus Covid Tidak Akan Dapat Memisahkan Kamu Dari Kasih Allah Yang Ada Dalam Kristus Yesus Yang Percaya Tempuk tangannya Haleluya Amin Yes Pandemi Krisis Ekonomi Tidak Bisa Memisahkan Kau Artinya Tidak Bisa Memisahkan Sekalipun Di Tengah Krisis Tuhan Tetap Memberkati Engkau Sekalipun Di Tengah Pandemi Kasih Tuhan Kebaikan Tuhan Tetap Dilimpah Limpahkan Kepadamu Yes Jangan Diam Amen Atakan Amen Terus Nomor Berikutnya Baca Sama Sama Langsung IMB Nya Saja Ephesos 1 6 IMB Nya Untuk Memuji Kemuliaan Anugerah Dan Olehnya Elohim Telah Menerima Kita Di Dalam Yesus Menerima Saudara Apa Adanya Kembali Kesati Ayo Deklarasi Angkat Tangannya Dengan Syukuri Yesus Menerima Aku Apa Adanya Namun Tidak Membiarkanku Apa Adanya Amen Saudaraku Yesus Menerima Saya Tahun 85 Apa Adanya Tapi Aku Tahu Dia Tidak Membiarkan Aku Hidup Apa Adanya Dia Tidak Tidak Membawa Aku From Glory To Glory Sampai Seluruh Rencananya Dikenapi Dalam Hidup Dalam Hidupku Yang Mengerti Katakan Haleluya Wow Amen Dasar Dasar Sekali Ini Baru Nomor 7 Masih Ada 70 Sebenarnya Saudara Saya Baru Nyata 7 18 8 Baca Iya Dalam Bahasa Eksisnya Kamu Komplit Di Dalam Dia Komplit Siapa Yang Bilang Kamu Kurang Enggak Kamu Udah Komplit Sempurna Ayatnya Kolosor 2 Ayat 10 Enggak Usah Dibuka Ini Deklarasi Saya Utuk Saya Komplit Sempurna Di Dalam Yesus Nomor 9 Baca Sama Sama Deklarasi Bukan Baca Deklarasi 1 2 3 Anda Orang Kudus Yes Ayatnya Mana Pahos Dan Karena Gendaknya Inilah Kita Telah Dikuduskan Satu Kali Untuk Selama Lamanya Oleh Persembahan Tubuh Yesus Jadi Selama Lamanya Anda Sudah Dikuduskan Tidak Perlu Anda Minta Lagi Tuhan Sudah 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 Sekali Untuk Selama Lamanya Katakan Amen Yes Termasuk Nanti Saya Akan Kodbah Banyak Jemaat Tanya Pak Saya Kalau Suam Dimuntahkan Ya Itu Ayat Di Wahyu Saya Mau Kasih Tahu Sudah Anda Itu Bukan Ayat Bukan Untuk Sudah Ya Nanti Saya Mau Bagikan Justru Ayat Itu Untuk Apa Untuk Siapa Untuk Orang Yang Masih Hidup Dalam Perjanjian Yang Lama Karena Nggak Mungkin Orang Dalam Perjanjian Baru Yesus Memuntahkan Anggota Tubuhnya Paru-parunya Paru-parunya Dimuntahin Ada Orang Yang Memuntahkan Ginjalnya Ginjalnya Keluar Enggak Anda Anggota Tubuh Tuhan Nah Justru Suam Itu Karena Apa Next Mungkin Bulan Depan Ini Ini Hanya Intermesu Dulu Supaya Sudara Semakin Interes Saya Sedang Memburpadir Cara Pikir Anda Perjanjian Lama Dihancurkan Anda Menjadi Umat Perjanjian Baru Yang Benar Benar Baru Tepok Aku Kudus Ya Ingat Untuk selama-lamanya Nomor Sepuluh Aku Orang Benar Aku Orang Benar Baca Sama-sama Deklarasi Dengar Anda Menjadi Orang Benar Bukan Karena Anda Berbuat Benar Bukan Karena Anda Hidup Benar Tapi Karena Kebenaran Itu Diberikan Kepadamu Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Hidup Benar Bagaimana Mungkin Bisa Memantui 600 Aturan Hal 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 Ayatnya Ada Disini Oke Nomor Terakhir 11 Baca Sama-sama Ini Makanya Doamu Adalah Bersyukur Mendeklarasikan Aku Telah Sembuh Ayatnya Kita Baca 1 Petrus 2 ayat 24 Ia Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di dalam Tubuhnya Di Kayu Salib Supaya Kita Yang Telah Mati Terhadap Dosa Baca Amin Oke Sebelum saya Tutup Pak Pernah Melanggar Lampu Lalu Lintas Enggak Oh Pernah Jangankan Suraku Orang Yasa El Musa Halo Yang hatinya Kata Tuhan Tidak ada Hati yang Lebih Lembut Dari Musa Tapi Tuhan Ngomong Musa Pun Melanggar Pak Maka Hanya Yesus Yang Bisa Menggenapi Seluruh Hukum Taurat Nah Sudah Ingat Ayat Tadi Dikatakan Kamu Telah Sembuh Bukan Makanya Kalau Anda Berdoa Tuhan Tolong Sembuhkan Aku Itu Doa Perjanjian Lama Doa Perjanjian Baru Adalah Gini Terima Kasih Tuhan Saya Percaya Tuhan Sudah Menyembuhkan Saya Jemaat Online Yang Mungkin Terbareng Di tempat Sangkit Anda Berkata Thank you Lord Terima Kasih Tuhan Saya Sudah Disembuhkan Waktu Kamu Percaya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Berdoa Terima Kasih Tuhan Aku Sudah Diberkati Maka Itu Akan Diberikan Kepadamu Aku Punya Kesehatan Ilahi Maka Itu Akan Diberikan Kepadamu Tempat Tangan Berdiri Haleluya Sungguh Besar Pengorbanan Sungguh Besar Sungguh Minjau Yang Kepadamu Tak Terselami Angkat Kedua Tangan Kepadamu Terima kasih 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 Terima kasih